Selamat pagi manusia yang ada di bumi dan ada di kayangan Habis subuh terbitlah Dap nih Kita hari ini mau bikin mangka sambal luat Gak perlu mandi karena kalau misalnya kita makin kucel, makin kumul, makin dekil, makin sedap Itu adalah peletnya emak-emak Kalau masak sebelum mandi Gak tau deh Boong, bercanda Bumbunya adalah kalau sambal luat itu cabai rawit Tapi kalau misalnya di Kupang, di Sumba, ada cabai kecil-kecil itu ikan khusus Gak tau namanya apa itu Cabai bom dasyat Cabai rawit, raffalina estemat, ini ya ramadhani Jeruk nipis, tomat, bawang pre, kemangi, daun ketumbar Mari kita bikin sambal luat Tumis, gori, langka Nah ini gorinya udah direbus ya tadi ya Biar empuk Kalau enggak Gori makan kayak gini aja ya Tapi kalau tiap kau ngeliatin aku kayak gitu aja Ini cabai, bawang merah, bawang putihnya Masukin tuh Digebuk Apa yang digebuk? Ini udah ditumbuk Daun ketumbar, daun kemangi Masuk-masukin tuh Kalau kalian mau pakai lada, garam, merica, gula Suka kalian ya Kalau yang ngakuat pedes Kalian bisa campur Gak usah cabai rawit aja Campur cabai merah ya Biasa, cupu Ini tumbuk asal aja Gak usah terlalu halus Yang penting dia Apa, baunya tuh keluar Bau daun-daunnya keluar Teruskan tuh Masukin jeruk nipis Hah, dipotong gitu sama kulit-kulitnya Iya, eh, gak apa-apa Sama kamar Kalau misalnya kurang akam Ntar kalian gitu aja ya Pakain limo lagi Sekarang kita mau numis gorinya Tapi kecil, gengs Restalina es tembak, niya ramadhani Emang mereka tuh berjodoh bertemu ya Selalu Nah, udah kan ini langsung masukin aja nih gorinya Bukan sepak lama Nih, kasih sedikit air Sedikit aja Tuh Nih, terakhir Bawang pre Tuh Udah Udah, begini doang masak Gak ada susah-susahnya Gampang kali Tinggal dicocol sama itu sambal luatnya Nah, udah selesai Gak usah ribet hidup kalian Dalam nama Tuhan Yesus Semoga gak tewas Dia ngacau-ngacau ya Masa buka orang di flashlight-in Enak-enak banget Enak-enak jodmena rasanya And if we only live once I wanna live with you Ha, 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 ha Hai, Uco Butet Cocok makannya Kalau ini Ya Bawang dulu biar gak pingsan Saya ingat nih Capek Tuhan Ini sambil luat-luatan Peluat-luatan ya Kalau di Sumba Kalau di Kupang Cabainya gak begini Mereka tuh ada Cabain sendiri ya Gak begini lah Hmm Enak banget Segar banget nih sambalnya Sesuger kayak kalian ngeliatin Mei Biasanya ya Makan kurang lengkap Kalau tanpa Pesio Kutunjukin nih Kalau adekku kan emang Gak ada otak Saya tuh ngerti dia nih ya Biar juga gini Oh ya ampun Ini siapa yang jual ya Kok kacangnya banyak banget sih Gak pelit ya Hmm Tipis banget Ya ampun Yang tipis buat ipar Ini gila-gila Ini jual pasti sulutan nih Ini Kacangnya gak pelit-pelit Hmm Si Deni meme itu kan Di Shopee makanan mie aja Itu kan Wow Mereka pasti Gak boleh ketawa Dia harus serius Mereka pasti kayak Keren banget ini Bikin He-nya Hmm Pakai sambil gue Hmm Hmm Oh my god Enaknya menembus dunia Dan akhirat Ini Aduh Ini tipisnya kan Siapa sih yang bikin Ini kayak Hmm Kali ketumbarnya Gak ngerti Me Gak paham Pasti beda dari surgawi Dia yang bikin Hmm Betul bukan Hmm Kalau biasa orang nyari Mampus Makanya gini Dituangin langsung Tuh Uh Tuh nyari mampus Hmm Tapi emang kita Gak usah geng Gak usah nyari mampus Gak usah nyari mampus Tapi dituangin Selamat hidup lu Jakmina Sel Hmm Dituangin Astagfirullahaladzim Kenapa? Demi konten yang bagus Sekarang-makannya gimana Pedes Pedes gak itu Ya pedes Oh sekotanya Enak keluar lah Si antarnya aku Pedes Ini manis Rasanya Uh enak kali ini Uh rasanya kayak Aku coba ya Aku coba Tuh Oh iya Hmm 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 As your phone queen Manis Hmm 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 Cupa Cup Cupa Cup Cupa Cup Cupa Cup Sepiru Lagi Dilihat Ini apa Ini Nama 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 Engga Cupa Cup Rasanya enak Cupa Cupa Apa? Cupa Cup Cupa Cai Biru Engga Waru Waru Lagi Engga Gak Bisa melanjutkan Konten ini Engga Sanggup Ngomong Yom Coba Tet Aduh Aduh Tolong 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 Aku berasa Langsung Ini Raja Inggris Berasa Queen Elizabeth Aduh Gak Engga Enak Rasanya Kecup Pacup Gak Pedas Selamat Makan Gengs Saya minum Ini Rupisan Dari Crican Granule Dari SSA Langsung Melunturkan Segala Panasan Panas Luar Panas Dalam Segala Gejala Gejala Hati Yang Panas Suka Nyinyir Ngongin Orang Rempes Musnah Kayak Gini Loh Kutunjukkan Cara Makan Instal Sambil Photoshoot Ceritanya Ini Kendal Jenner Shantal Sebenernya Kalo Nggak ada Ahlak Kayak gitu Makan Alak Aja Baik Cincok Habib Habib Rizsik Habib Rizsik Habib Rizsik Ceritanya pulang ke Indonesia Video Denny Memen Kayak gitu Nggak jelas Bikinnya Kapan Kapal Rizsik Terus Kan Kalau Ini kan Nggak boleh dikritik Kan Jujungannya Apalagi Kayak kritik Non muslim Warga Turunan Campuran Kayak Indo Jepang Indo Aussie Indo Chinese Nggak boleh Terus yang non muslim Kafir Pokoknya Nggak Speaking about Kafir Kafir water Terkadus Ini menemu Nggak Ya memang sih Kalau misalnya kita lihat KBL itu Determinasinya sendiri Kafir itu apa Kalau menilai Al-Quran itu Ada sendiri Kafir itu apa Dan aku lihat Bapakku gitu ya Bapakku kan Buddhis Kalau orang Buddhis Kalau mau sembayang Mereka tuh harus bersih Harus rapih Bajunya juga May itu selalu terkagum-kagum Melihat Daddy My Dad tuh kalau mau sembayang Harus mandi Bersih Kayak baju putih Pokoknya Kalau sembayang tuh Bagus bajunya Kalau kita kan orang Kristen Orang Katolik kan Baru bangun tidur Mau tidur kan Kita kan doa kan Cuman ada Peduli Amat Baju gitu kan Kalau orang Buddhis Itu bener-bener Sembayang aja Terus rapih Pernah lihat orang Hindu Berdoa tuh kan Oh my God Cantik banget Pake kebaya Pake kain Rambutnya disanggut Pake kembang Cantik banget Nah Mereka tuh kalau sampai sekarang Berdoa ya Pasti bersih Karena ngikutin Daddy Cuci tangan Cuci kaki Cuci muka Cuci wajah Telinga Selah-selah jari Hidung Ini mata Semua cuci Sela-selah kaki Selah-selah jari kaki Semua cuci Karena my dad buddhist ya Walaupun my Katolik Karena memang Kalau ada Musa ya Saat Tuhan manggil Musa Itu Tuhan minta dia Lepas kasut kakinya Karena kotor Jadi kalau misalnya kita Mau berdoa Menghadap Tuhan Bersih Ya Dan Aduh Islam tuh bagus banget ya Kayak sebelum dia Sholat Mereka wudhu Clean Bersih Ya Kalau mau menghadap Tuhan Anyway Mereka lagi ngomongin Soal muslim Soalnya Mereka lagi ngomongin Soal agama-agama kafir Soal kafir-kafir Soal orang-orang yang dianggap kafir I mean like My dad tuh orangnya Banyak setengah mati Hatinya lembutnya Setengah mati Dan even mau sembayang aja Kayak gitu Mesti bersih banget Sesakit-sakitnya dia Pas dia pergi mandi Pakai baju yang bagus Pakai baju yang rapi Baju putih Buat dia sembayang Terus dia sembayang Masa sih orang kayak gitu Nggak masuk surga Nah dia tuh orangnya Nggak bisa ngeliat orang lain Itu kesusahan My dad Masa sih Surga cuma miliknya orang Islam Masa sih orang yang Nggak pernah jahat Sama orang lain kayak gitu Kafir My dad I don't know Makanya kan ada sepatah ya Tek kucing di seberang lautan Kau lihat Gajah depan mata Kau nggak lihat Misalnya kalau kesalahan sendiri Tuh ya Nggak kelihatan Kesalahan orang Walaupun sekecil Tek kucing Seberang laut Kucing di seberang laut Punggung Kelen liang cuman wondering sih apa iya kalau misalnya bener ada surga neraka surga cuman milik orang muslim dan kita-kita ini semuanya non muslim kafir sebaik apapun kita tetap Tuhan ngecap kita es kafir cuman nanya walaupun kamu muslim kamu nyakitin hati orang kamu provokator kamu jahat berusak tumbuhan dan lingkungan bukong buranya menghambat jalan orang menghambat jalan orang tapi kamu tetap masuk surga Hai yang non muslim kafir Hai tempatnya perak-peraka sape ajaran sahai tapi cuman bertanya orangnya bingung padahal ya agama-agama lain itu bukan buat kalau menurut saya pribadi ya bukan buat ngusuhin atau sayang kita tuh kan mengenal Tuhan nggak bisa cuman dari satu sumber justru karena sumbernya banyak jadi kita tahu jadi semakin kompleks pengetahuan kita tuh tentang yang maha kuasa tentang ketuhanan tuh jauh lebih kompleks kalau kita mau positive thinking ya kemarin saya dengar kotbah gini belajar katolik padam renungan harian ajak seluruh orang-orang yang even non-katolik berbuat baik agar kita sama-sama bisa tinggal di pelatarannya Tuhan nanti apakah mereka harus menjadi katolik nggak usah tapi kita influence mereka pengetahuan mereka juga tetap berbuat baik apapun agamanya agar kita sama-sama bisa hidup di pelatarannya Tuhan nanti itu yang diajarin Romo ngatolah mepusing lah ini pertanyaan aku aja ya jawabinnya bertanya lagian kan timbangan surga neraka tuh bukan ukurannya manusia ukurannya Tuhan kan sekolah-sekolah Tuhan aja Tuhan mau masukin mana kek sekolah-sekolah Tuhan udah enak orang masokis nih kayak gini disakiti tapi happy enak dan malah ya mereka cuma bertanya apalagi kalau misalnya ada fansnya Habib jangan marah karena cuman bingung aja gitu apa iya orang tuh kalau muslim tapi boleh jahat boleh bunuh-bunuh orang tapi masuk surga tapi non muslim baik apapun pasti tempatnya kerak-kerak karena kafir jangan marah jangan marah ya cuman bertanya bingung kan kontennya Jagmina Sosko aja me mau nanya apa ngomong apa ya kan udah ya daripada me matik pedesan Tuhan Yesus Kristus kok begini amat rasa cabe ya tapi enak Tuhan mungkin Tuhan menciptakan ini untuk orang-orang masokis Hai me bingung sama orang tuh ya kayak siapa tuh perempuan yang makan cabai-cabai banyak tuh tamboykun juga ya robek khususnya tapi sambal luat emang luar biasa enak kalau kita orang Sunda tuh punya sambal gua orang Kupang orang Sumba punya sambal luat dulu sama-sama enak tetep baik-baik ya usok butat ya pokoknya yang penting kita dimanapun sama siapapun udah baik aja gitu ya pokoknya kepada Habib Rizik Selamat datang kembali di Indonesia Selamat pulang Selamat datang di tanah airmu ya semoga kedatanganmu membawa berkat dan berkah untuk Indonesia dan orang di sekitarmu semoga menjadi lebih baik ya amin ya dong kan manusia kan kayak gitu ya kehadirannya itu harus membawa kebaikan untuk lingkungannya ya kita doakan bersama nggak ada keos-keos nggak ada kerusuhan nggak ada ricah-ricoh lagi ya amin berdasarkan Alkitab kita ini keturunannya Abraham ya kita ini keturunannya Nabi Nuh anak-anaknya dari Hamsam ya Fet yah jadi bukan cuma keturunan ini yang dikuduskan keturunan itu yang dikuduskan kita sebenarnya itu juga anak-anak terpilih anak-anak terkasihnya Tuhan jadi biar yang dijunjung yang disembah dan dimuliakan sampai akhir hayat hidup kita yang pantas disembah dimuliakan dan dibela mati-matian adalah Tuhan tapi Tuhan aja ngomong nggak usah belain gue nggak usah belain karena membalas itu adalah hak prerogatifnya Tuhan manusia kerjanya ngapain berbuat kasih berbuat baik dan menabur kebajikan itu Tuhan yang ngomong kalau ada yang Dore Mifasulin Tuhan nggak usah dibalas karena membalas ketunjukkan ajaranku ajaran cinta kasih sekadar mengingatkan aja ya kita kan manusia di bumi kan sekadar mengingatkan satu sama lain biar semuanya pada baik biar semuanya indah pada waktunya ya Ayo Ciputa marah nih kalau mau ngomong kayak gini-gini di sosial media di YouTube di Instagram nggak boleh katanya kan mati tuh tapi kata memang kita emang sebagai manusia itu wajib mengingatkan satu sama lain itu kan yang ditulis di Alkitab Alkitabnya orang kafir Terima kasih Tuhan yang baik makanannya enak sayur mayo dia segar thank you wala Bapak Terima kasih Tuhan